Kekalahan kontra timnas Jepang tak bisa dipungkiri telah menjadi pukulan telak bagi sekolah timnas Indonesia yang berjuang untuk lolos ke round 4. Kekalahan itu tak hanya jadi kekalahan yang telak, tapi juga membuat posisi timnas saat ini berada di posisi juru kunci. Dari berbagai prediksi, peluang timnas untuk bisa lolos ke babak berikutnya dinilai sangat kecil. Namun sebagai pesepak bola yang dibentuk lewat perjuangan, para pemain tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka nggak boleh menyerah dan wajib membuktikan semuanya di lapangan. Kemenangan kontra Arab adalah jawaban terbaik. Tapi, apakah bisa? Seperti apakah? Starting yang harus dipakai oleh timnas di laga nanti? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Tinggal menunggu hitungan jam. Malam nanti, pasukan dari timnas Indonesia bakal bertanding menghadapi timnas Arab Saudi. Secara umum, sekali lagi ini bukanlah laga yang mudah, bahkan dapat dikatakan sangat sulit. Kita harus ingat bahwa Arab itu bukan tim sembarangan. Meski mungkin levelnya tak sama dengan Jepang, Arab adalah langganan piala dunia. Dan di laga terakhir, kita baru saja melihat bagaimana Arab membuat Australia kesulitan saat menahan imbang The Soccer Russe di gandang mereka sendiri. Sebaliknya, Indonesia yang punya performa impresif di tiga laga awal mereka harus menerima kenyataan mengalami persaingan sulit di dua laga terakhir, ketiga di kalahkan China dan juga timnas Jepang. Kondisi inilah yang membuat tekanan besar didapatkan timnas Indonesia. Terkhusus pada coaching Taeyong, banyak kritikan didapatkan pelatih asal Korea tersebut. Mulai dari skema atau sistem permainan, pemilihan pemain, hingga bagaimana ia belum mampu membuat para pemain tampil konsisten selama 90 menit penuh. Dalam kondisi inilah, laga kontra Arab makin tak mudah. Tapi tunggu, timnas nggak mau menyerah. Dalam proses conference di mana coaching kali ini ditemani oleh Tom Hai, coaching menjelaskan, jika kritikan yang ia dapatkan sudah ia pahami. Di mana menurutnya, kritikan itu penting ketika tim kalah. Karena bisa jadi bahan untuk coaching dalam melakukan evaluasi. Kondisi kita tidak melihat sehingga, faham-kondisi menerima kecangan, dan kemudian pendantia perhutan kecangan kami akan mengembang kecangan kami, menjadi sekitar, dan kemudian kita akan mengembang kecangan kami, jika kami membuat kecang jika tidak membuat kecang. Karena kami membuat perhutan jika kami membuat kecang. Jadi, kami �וא membuat kecang jika sekitar keku, dan kemudian kita paham untuk sesukaan. Di sisi lain, Tom Hai yang kali ini jadi partner Coach Shin Taeyong dalam press conference nampak menunjukkan sisi seriusnya. Jika kita melihat secara penuh sesi press conference, pemain dari tim Almer City itu nampak menunjukkan raut wajah serius tanpa senyuman sama sekali. Ia tampaknya tahu tekanannya sangat besar dan harga diri pemain dipertaruhkan di laga nanti. Tapi sekali lagi, meski tim Nas mungkin tak diunggulkan, Tom Hai menolak menyerah dan membagikan keyakinannya untuk bangkit malam tadi. Saya rasa saya boleh menanggulkan dengan apa yang Coach bilang. Kita melihat keputusan di Jeddah. Di awal bulan tersebut, saya rasa the team sekarang lebih fit, lebih kuat. Jelas dari apa yang ia katakan, Tom akan berusaha untuk menunjukkan bahwa ia dan tim Bisa bangkit malam nanti Di sisi lain, ekspresi Tom Hai sendiri bukan kita saja yang menyadari Beberapa komentar dari netizen juga cukup sadar Jika ada tekanan di wajah Tom Seperti beberapa komentar berikut ini Kok berasa muka Tom Hai kayak ngerasa bersalah? Gugup, kelihatan dari matanya berkaca-kaca Tulis akun JCC Catherine Dia punya anxiety, makanya kayak tertekan di depan orang banyak Tulis akun EGA Prof sudah pasang muka serius guys? Tulis akun Yandi Saputra Tekanan pemain kelihatan besar banget Gila emang ekspektasi supporter Indonesia ini Tulis akun Fan Di sisi lain, bicara di konferensi pers yang sama Pelatih anyar tapi muka lama Arab Saudi, Harvey Renard Tampaknya benar-benar sudah mempelajari cara bermain dari Coach Shin Taeyong dan timnas Indonesia Itu terbukti dari bagaimana dalam press conference Ia menyebutkan keunggulan dari timnas Indonesia Yang ia sebut memiliki gaya bermain yang terorganisir Serta mengandalkan kecepatan serangan balik Tentu ini berbahaya Jika Coach Shin tak bisa mengubah taktiknya Karena tentu saja permainan timnas sudah diantisipasi oleh lawan kita Arab Saudi Harvey Renard bahkan dengan detail mampu menyebutkan bagaimana Indonesia bermain kontra Jepang Yang artinya, mereka benar-benar menganalisis permainan timnas Yang sempat memiliki dua peluang emas di awal agak Inilah yang sekali lagi membuat Coach Shin harus bisa memutar otak Menemukan strategi terbaik untuk memberikan kejutan kontra Arab Saudi Di laga terakhirnya, yakni saat Arab menghadapi timnas Australia Pasukan dari Harvey Renard sendiri menggunakan formasi 4-1-4-1 Mereka memberikan kekuatan utama pada lini tengah Dimana itu berhasil Saat mampu mendominasi penguasaan bola di kandang Australia Meskipun di sisi lain mereka juga kesulitan menciptakan peluang Lantas bagaimana dengan timnas? Seperti apa strategi yang bisa Coach Shin pakai? Jika mengacu pada formasi yang sudah-sudah Coach Shin selalu menggunakan formasi 3-back dengan 3-4-3 Tapi jika melihat formasi itu gagal dalam dua laga terakhir Dimana timnas kalah kontra China dan Jepang Kami pikir, gak ada salahnya dong untuk memakai formasi lainnya Di sini kami akan coba buat prediksinya Dengan memanfaatkan fleksibilitas para pemain Timnas bisa menggunakan formasi 4-2-3-1 Ini merupakan formasi yang sering terlihat dalam sepak bola Belanda modern Memanfaatkan dua gelandang bertahan untuk stabilitas Dan tiga gelandang serang di belakang striker utama Lantas seperti apa penerapannya? Di posisi keeper, Martin Pass tak akan diganti Dengan dua center back bisa diisi oleh Rizky Rido dan juga Jay Izzas Sementara untuk fullback kanan dapat diisi oleh Calvin Verdon Dan fullback kiri diisi oleh Sandy Walsh Masuk kedua gelandang bertahan, timnas bisa memakai Nathan Chuaon dan juga Ivar Jenner Yang sudah bisa kembali dimainkan Dengan tiga gelandang serang dapat diisi oleh Tom Hai di tengah Eliano Reinders di kanan Dan di kiri bisa diisi oleh Rafa Strike Terakhir di sektor target man Akan ada Ragnar yang bisa lebih fokus menunggu bola di depan Sehingga dapat melakukan serangan Timnas tak akan kekurangan penyerang di area depan Oh iya, Eliano ini sangat bagus di posisi sayap Dan kami pikir Kocin wajib memainkannya Sekali lagi, dengan formasi ini Area tengah kita gak akan bergantung pada satu pemain saja Karena ada Ivar dan Nathan sebagai holding midfielder Sedangkan Tom Hai bisa lebih fokus untuk menyerang Dan mendistribusikan bola ke depan Kita tentu tahu bagaimana Tom kebingungan di laga kontra Jepang Saat dalam bertahan ia kesulitan Sedangkan saat menyerang ia terlalu dalam Sehingga ada gap atau jarak yang cukup jauh darinya Dengan para penyerang Timnas So, menurut kami sih, Kocin harus mencoba hal baru Ya jadi begitu teman-teman Cerita soal prediksi starting line up Timnas Yang menurut kami perlu penyegaran Apalagi strategi sebelumnya dari pasukan Tim Garuda Udah dibaca sama Arab Saudi Menurut kalian gimana? Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa Timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas Dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini Dan dukung Timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu